Nah keluarga Indonesia kita bicara tentang bully atau perundungan ini kayaknya makin banyak kasusnya makin marak juga bahkan dari segala usia mau dewasa apalagi anak-anak ini sering banget terjadi perundungan sebenarnya apa sih yang kita lakukan untuk bisa menjaga anak kita paling tidak untuk menjadi anak yang kuat kalau memang akhirnya harus jadi korban perundungan atau kalau bisa lagi jangan sampai anak kita menjadi pelaku perundungan tapi mungkin sebetulnya harus kita luruskan dulu ke definisi si bully ini karena seringkali saya juga bertemu dengan beberapa orang itu bilang anak saya dibully, anak saya dibully padahal pada saat kita cross check kemudian kita masuk kriteria apakah ini termasuk dibully atau tidak sebetulnya bukan gitu karena ketika kita bilang bully itu ada beberapa hal yang memang jadi concern sekali yang pertama adalah itu dilakukan oleh orang yang punya power lebih kuat kepada yang punya power lebih lemah gitu ya dari itu dia lebih superior lebih gaul dengan anak yang tidak gaul gitu kan secara power kan berbeda gitu kan kakak kelas terhadap adik kelas artinya ada power yang satu lebih tinggi yang satu lebih lemah kemudian yang kedua dilakukan terus menerus kepada satu orang jadi dia-dia terus gitu loh itu kita lihat dulu gitu terpenuhi ga ini bener-bener dibully atau bagaimana jadi memang untuk bully sendiri ada indikator yang dikatakan tentunya memang dipenuhi jadi biar clear juga ya penanganannya seperti apa boleh tahu kalau ibu tidak keberatan diceritakan kondisinya seperti apa saat itu perundungan seperti apa atau bully seperti apa yang diterima oleh putra pertama ibu di sekolah ya untuk pembulian yang diterima sama anak saya di sekolah dulu waktu umur 6-7 bulan anak saya masuk sekolah dasar waktu itu dan melalui pendaftaran reguler karena memang waktu itu belum ada untuk jalur inklusi sih belum paham waktu itu singkat cerita itu anak saya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari murid yang lain atau teman-temannya jadi kalau belajar itu anak saya ditempatkan di musola dan sendiri tidak tidak dengan teman-temannya dan juga gurunya hanya memberikan tugas setelah itu ditinggal jadi al itu anak saya itu belajar sendiri di musola gitu sebelum masuk itu saya sudah bercerita kepada gurunya kalau al itu anak berkeburuan khusus dan dia memang ada sakit oh oke tidak apa katanya menerima gitu lama-lama itu apa ya ada kejadian yang membuat al ini semakin di pojokan dan dipisahkan itu karena al itu sempat iseng sama temannya oke nah orang buku ini pertama gak suka gitu kalau anaknya dipisahkan sama hal gitu kan akhirnya ya udah terjadi dipisahkan itu oleh gurunya gitu kalau kita berbicara mengenai sekolah kemudian menyatakan siap untuk menerima anak dengan kebutuhan khusus artinya harus siap juga dengan pola pengajaran yang berbeda kemudian dengan guru pendamping karena kondisi seperti ini idealnya membutuhkan guru pendamping gitu kan atau shadow teachernya ada sehingga kemudian bisa memberikan apa pendidikan yang baik untuk keseluruhan anak atau manajemen kelasnya juga baik anak yang kemudian membutuhkan pendampingan khusus ini juga bisa jalan dengan baik gitu sebetulnya memang idealnya seperti itu karena kalau kita berbicara mengenai inklusi itu kan tadi ibu sempat bicara tentang inklusi inklusi itu kan memang anak berkebutuhan khusus masuk ke dalam sekolah normal kemudian mendapatkan pembelajaran yang secara garis besar sama mungkin bobotnya ada dikurangi namun dengan treatment-treatment tertentu salah satunya adalah ada pengulangan pembelajaran ada pemberian memang guru pendamping atau shadow teacher yang mendampingi anak tersebut gitu ketika memang sudah siap apalagi ibu sudah menyampaikan ya anak saya ada kondisi-kondisi tertentu gitu harusnya sebetulnya idealnya adalah memang ya belajarnya tetap di kelas ada manajemen kelas yang harus diubah untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari siswa yang istimewa ini betul saya jadi gendong sendiri juga Pak akhirnya saya bilang sama suami saya kalau Al mendapatkan pelakuan seperti itu dari temennya, dari wali murid, dari buru-buru juga gitu kan akhirnya yaudah kita dari situ ngambil jalur mengundurkan diri dari sekolah Pak kalau saya melihatnya apa yang dilakukan oleh orang tua dari Al itu sudah cukup bijaksana gitu karena memang merombak satu sistem dengan memang kondisi yang seperti itu cukup sulit gitu kan sementara kita harus berpikir mengenai mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita menjaga kestabilan dan kesehatan mental anak-anak kita termasuk juga kesehatan dan kesehatan mental dari orang tua tadi kita bicara di segmen sebelumnya bahwa ternyata ini harusnya gak boleh nih terjadi apalagi di lembaga pendidikan kalau kita lihat apa sih yang paling tepat yang dilakukan kalau kita lihat kacamatanya sekolah gitu ya pasti sekolah juga mementingkan karena semua murid semua siswa memang harus rata juga perhatiannya kalau memang ada anak berkebutuhan khusus masuk atau anak yang berbeda gitu ya ini dianggap mungkin jadinya kurang nyaman kurang kondusif atas nama mementingkan kepentingan umat yang lebih banyak akhirnya justru ada perundungan terhadap satu pihak saja apa yang sebenarnya harus diambil sikapnya paling tidak membenahi ini agar tidak terjadi oke jadi sebetulnya begini ketika sekolah memutuskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus dan mendeklir dirinya sebagai sekolah inklusi gitu kan ya sebetulnya harus juga mempersiapkan aspek-aspek di dalamnya untuk menyambut dan menyambut anak-anak istimewa tersebut termasuk juga memberikan fasilitas-fasilitas yang akan mendukung pembelajaran terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan nah persiapan tentunya bukan menyiapkan guru shadow teacher saja menyiapkan materi-materi yang bisa menunjang saja tetapi juga mempersiapkan ekosistem yang mendukung anak-anak di sekolah tersebut untuk mendukung juga proses belajar bagi anak berkebutuhan khusus ini dimulainya dari mana? dari mulai kemudian edukasi tentang diversity ada loh ada teman-teman yang mungkin tidak sama dengan kita gitu kan butuh untuk dibantu, yuk kita bantu nah itu sebetulnya nuansa itu harus dibangun dan disosialisasikan oleh sekolah kepada seluruh murid juga seluruh orang tua murid makasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di kumpul keluarga semoga bisa bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah ya selamat menikmati selamat menikmati